Keputusan Mahkamah Konstitusi kabulkan penghapusan syarat riwayat istri dalam pengajuan calon gubernur dan wakil gubernur DIY dianggap belum final. Konstelasi Elit Kraton dan Masih diaturnya gelar Kalifatullah dalam Undang-Undang Keistimewaan hambat Sultan Perempuan Yogyakarta bertahta dan menjabat sebagai gubernur. Keputusan Mahkamah Konstitusi kabulkan penghapusan syarat riwayat istri dalam pengajuan calon gubernur dan wakil gubernur DIY memberi peluang Sultan Perempuan Kraton Yogyakarta bertahta dan menjabat sebagai gubernur. Semula berdasar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Keistimewaan mensyaratkan gubernur harus laki-laki karena adanya syarat menyerahkan daftar riwayat pendidikan, istri, dan anak. Keputusan MK tersebut sejalan dengan penerus tahta Kraton yang tersirat dalam Sabda Raja 2015 lalu di mana Sultan mengubah namanya menjadi Hamang Kebunok Kapeng X dan menghapus gelar kalifatullahnya. Tak lama Sultan mengubah nama GKR Pembayun, putri sulungnya menjadi mangku bumi. Meski demikian keputusan MK tersebut dinilai belum final. Hal ini disebabkan karena gelar kalifatullah Sultan yang bertahta masih diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan. Ketetuan tersebut yang sebelumnya gagalkan Hamang Kebunok Kapeng X ditetapkan sebagai gubernur dalam rapat paripurna Agustus lalu. Hanya saja pada proses perpanjangan masa gubernur kemarin Sultan berusaha untuk memakai nama-lama agar tetap bisa menjadi gubernur. Artinya apa? Artinya seandainya langkah untuk menjadi gubernur itu mulus, salah satu yang harus dilakukan adalah salah satu yang dilakukan adalah melakukan judicial review selanjutnya terkait dengan pasal 1.4. Sementara untuk menjadikan perempuan sebagai raja di keraton tidaklah mudah karena akan timbulkan pertentangan di kalangan internal elit keraton. Perbedaan pendapat antara kubu GKR Hemas dan kerabat keraton lainnya dalam memakai paugeran atau tata kelola adat keraton menjadi salah satu penyebabnya. Sementara adik-adik Sultan berpendapat bahwa paugeran adalah tata kelola pemerintahan yang diturunkan terus-menerus dari Hamengkubwono pertama sampai Hamengkubwono yang terakhir. Yang basis intinya atau pokoknya adalah berkaitan dengan soal nasab atau garis keturunan laki-laki. Nah ketika garis nasab itu hilang, yang ini merupakan ancaman bagi Kesultanan Yogyakarta. Di sisi lain pasca keputusan MK, Sri Sultan Hamengkubwono X tegaskan sebagai raja ia mempunyai kewenangan mutlak untuk membuat paugeran yang harus diikuti oleh semua kalangan keraton. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.